Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan tak akan menyewa jasa pawang hujan saat gelaran MotoGP Indonesia pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR, Sandiaga mengharapkan cuaca yang bersahabat tanpa hujan saat Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika. Sandiaga mengatakan fasilitas sirkuit Mandalika sudah siap 100% sebagai tuan rumah kejuaraan balap motor level dunia tersebut. Pada pekan balap nanti diharapkan bisa berjalan dengan sangat lancar namun Sandiaga Uno mengakui cuaca jadi faktor yang harus diantisipasi. Hujan Pak. Waktu World Superbike itu ada pawang Pak tapi akhirnya pawangnya menuntut pihak panitia Pak. Karena pawangnya tetap hujan Pak. Jadi memang ini yang terus kita upayakan dengan TNC Pak. Namanya Teknologi Modifikasi Cuaca. Jadi melibatkan BRIN, BMKG dan TNI AU kita harapkan bisa membantu memitigasi situasi. Terima kasih.